Saat ini, tren mengabadikan momen dengan berfoto atau selfie telah menjadi suatu keharusan bagi sebagian masyarakat. Kasus tragis juga menimpa mereka yang nekat berfoto dan selfie dengan binatang berbahaya seperti ular. Dan malam ini, On The Spot telah merangkum kejadian-kejadian itu dalam tujuh kejadian tragis saat berfoto dengan ular. Kejadian pertama terjadi di Rajasthan, India. Ular fiton yang sudah dirawat dan dipelihara ini ternyata tidak sepenuhnya menjadi jinak. Ini karena memang pada dasarnya, hewan melata ini adalah hewan liar. Hal ini bisa jadi pelajaran bagi siapapun, khususnya bagi seorang pria India bernama Asok Bisnoi. Peristiwa bermula ketika sang pemilik ular fiton hendak mengembalikan hewan peliharaannya ini ke alam bebas di Gunung Abu. Untuk mencapai Gunung Abu, ia membawa ular sepanjang 4 meter ini dibantu anak dan cucunya. Serta seorang pria dari komunitas pencinta satwa. Dalam perjalanan menuju Gunung Abu, Asok Bisnoi berjalan mendekat ke kepala ular fiton sambil mengarahkan kamera untuk berfoto selfie. Nas, peristiwa tak terduga terjadi. Hewan yang mengandalkan lilitan mematikannya ini tiba-tiba saja melesatkan kepalanya dan berusaha menggigit leher Asok. Dengan sigap, ada orang lain yang berhasil mendorong dirinya sehingga ia tidak terluka parah. Setelah mendapat perawatan, si korban mengakui dirinya salah. Ia mengatakan, serangan ini terjadi karena kecerobohan dirinya sendiri yang ingin berfoto dengan ular. Selanjutnya ada seorang model dan bintang film wanita yang mengalami nasib tragis saat sedang beraksi di depan kamera. Model berama lengkap, Orit Fox Haberleri ini sengaja melilitkan ular ke tubuhnya dalam sesi foto dan syuting. Sial baginya, ular buah yang menjadi bagian pemotretan dan syuting ini tiba-tiba menggigitnya di tubuh bagian dada. Hal berikutnya yang mengejutkan adalah si model tidak mengalami luka serius. Namun naas bagi seular buah, hewan melata ini seketika mati. Tak lama setelah Orit menyadari gigi ular menancap cukup dalam di bagian dada kirinya, ia mencikik leher ular buah tersebut dan berusaha melepaskan cengkeraman hingga akhirnya hewan melata mematikan tersebut mati. Sementara Orit hanya membutuhkan obat penawar tetanus, ternyata tenaga seorang model wanita ini kuat ya pemirsa? Kejadian tragis selanjutnya dialami pasangan Johnny Benson dan Laura. Bukan sengaja berfoto dengan ular, sang calon mempelai pria digigit seekor ular saat melakukan foto pre-wedding di lokasi outdoor. Peristiwa ini terjadi di sebuah tanah lapang di Horstead Reservoir, Fort Collins, Colorado, Amerika Serikat, akhir Juni 2016 lalu. Seperti dikutip ABC News, saat asyik berfoto, tanpa mereka sadari, seekor ular jenis rattlesnake atau ular derik datang mendekat. Ular berjuluk si pembunuh karena bisanya ini menggigit pergelangan kaki Johnny. Tak jauh di tempat kejadian ada seorang penjaga keamanan. Ia segera memberikan pertolongan pertama pada Johnny sambil menunggu ambulans datang. Johnny juga sebisa mungkin tidak bersikap panik agar racun ular tidak menyebar. Uniknya, sang fotografer mereka, Mehdi May, memutuskan tetap mengambil foto pre-wedding. Jadilah momen menegangkan ini terekam dalam kamera lensanya untuk menunjukkan sisi lain pre-wedding. Syukurlah ular tersebut tidak menyuntikkan banyak racun di gigitannya. Setelah diberi suntikan anti-venom, kondisi Johnny semakin membaik. Johnny dan pasangannya dapat melakukan pernikahan sesuai rencana. Seseorang yang keranjingan selfie cenderung ingin berfoto dengan apapun yang ditemuinya, tak terkecuali hewan berbahaya. Pria berama Todd Fessler mencoba berpose selfie dengan sekor ular berbisa, namun bukan yang mendapatkan hasil foto yang diinginkan, ia justru nyaris tewas digigit sang ular. Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan oleh tim medis. Karena digigit ular derik dengan racun mematikan, ia membutuhkan anti-venom crofab, satu-satunya obat yang diklaim dapat meredakan efek gigitan ular berbisa. Namun saat pengobatan selesai dilakukan, Fessler langsung terhenyak ketika menerima tagihan dari rumah sakit. Pasalnya, total biaya pengobatan yang harus dia bayar mencapai 153 ribu dolar atau sekitar 2 miliar rupiah. Pemberian anti-venom untuk orang yang baru saja digigit ular memang bergantung pada jenis ular yang menggigitnya. Gigitan ular yang tak begitu berbisa hanya membutuhkan anti-venom sebanyak 3 dosis saja. Tapi gigitan ular paling beracun akan membutuhkan lebih dari selusin dosis. Aduh, niat selfie ternyata membuat bangkrut ya. Bagi seorang pria asal Kalifornia Selatan bernama Alex Gomez, menangkap ular adalah suatu prestasi yang membanggakan. Oleh karena itu, ia langsung mengabadikan momen penaklukan ularnya dengan berfoto selfie bersama sang ular. Namun tak disangka, ular jenis derik ini langsung menggigit tangannya. Peristiwa ini terjadi di lapangan tempat peternakan keluarganya di Lake Elsinore, sekitar 96 km Tenggara dari Los Angeles. Setelah digigit, tangan pria berumur 36 tahun ini membengkak. Ia segera dilarikan ke rumah sakit setempat untuk diberikan anti-racun. Namun, bisa ular telah membuat kulit tangan dan lengan yang membusuk dengan sangat cepat. Tindakan diamputasi harus dilakukan untuk menghentikan bisa yang terus menyebar. Ibunda Alex, Deborah Gomez, membagikan foto-foto selfie anaknya. Dia ingin agar putranya malu, arah perilaku konyolan dilakukannya, serta menjadi pelajaran bagi yang lainnya, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Seorang pria asal Fado Dara, negara bagian Gujarat, India, harus membayar denda sebesar 25 ribu rupiah atau sekitar 5 juta rupiah hanya karena memposting foto selfie dengan ular kobra. Yang membuatnya digenda sebesar itu adalah karena ia mengunggah foto di media sosial Facebook miliknya dengan caption, kobra untuk seribu rupiah. Fotonya menjadi viral ini menarik perhatian seorang aktivis Satwa Liar yang kemudian melaporkannya kepada Departemen Kehutanan. Setelah ditelusuri, kelompok anti-kejahatan Satwa Liar dan pejabat terkait mengetahui identitas di dalam foto. Petugas kemudian menahan dan memberikan denda kepadanya, serta harus menghapus foto selfie dengan kobra di akun Facebooknya. Ular kerap dijadikan sebagai hewan peliharaan. Namun apa jadinya jika berfoto dengan ular justru menjadi penyebab suatu perceraian? Pengalaman tragis ini terjadi pada wanita berama Andrea Johnson di Iowa, Amerika Serikat. Sang suami menggugah cerai karena ia ketahuan berfoto dengan ular piton peliharaannya. Berupanya sang suami menemukan gambar erotis istrinya yang sedang bermain dengan hewan melata itu di telepon seluler miliknya. Tidak suka dengan apa yang dilihatnya, sang suami memutuskan men-share gambar di media sosial untuk memberikan istrinya pelajaran dan rasa malu. Sang istrinya masih berusia 26 tahun mengaku melakukan hal itu untuk kejutan ulang tahun pernikahan pertama mereka. Namun sang suami tidak dapat menerima alasan tersebut. Dan pemirsa telah tujuh kejadian tragis saat berfoto dengan ular persian di spot. Terima kasih telah menonton!